selamat menikmati selades krim ini adalah krim sendi yang berbeda dengan krim seradan sendi yang beredar di pasar saat ini selades krim hasil penelitian kami ini merupakan obat seradan sendi yang berbahan alami murni dari ekstrak kubis umum saat ini Indonesia sedang memasuki fase struktur penduduk tua dengan ditandai oleh jumlah lansia lebih dari 10% dari total penduduk penuaan struktur penduduk tersebut diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2045 dimana jumlah lansia akan mencapai hampir 1,5 dari jumlah penduduk Indonesia ada komitmen bersama bagi kehidupan lansia agar dapat mendiri, sejahtera, serta bermartabat pengobatan radang sendi lansia dengan memanfaatkan herbal merupakan alternatif atau obat komplementer pada lansia sangat dibutuhkan saat ini promosi obat herbal dalam berbagai media yang menawarkan berbagai keunggulan juga meningkat namun peningkatan pemanfaatan obat herbal yang tidak disertai dengan peningkatan kemampuan untuk memilih obat yang berkualitas tentu akan merugikan masyarakat radang sendi lansia bila tidak ditangani dapat menyebabkan lansia kesulitan untuk berjalan, membungkuk, ataupun berdiri bahkan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya menurut GOS tahun 2015 selada ekstrim telah melewati fase uji praklin ada pun tahap uji praklinis yang telah dilakukan adalah 1. identifikasi keluan kudusmu 2. proses ekstraksi dan vaksinasi kudusmu 3. uji antiiklamasi dan uji iritasi pada hewan kudus 4. uji stabilisasi krim tahap uji ini telah menghasilkan formula krim yang efektif untuk dilanjutkan pada uji klinis tahap 1 uji klinis tahap 1 dilakukan pada manusia sehat yang saat ini sedang berlaku selada ekstrim adalah suatu inovasi obat ragam sendi yang berbahan alami dari ekstrak kudus uji selada ekstrim memiliki potensi yang luar biasa untuk mengisi kekosongan di pasar saat ini terhadap obat ragam sendi tradisional selada ekstrim oke cara pemakaian siladeskrim ambil siladeskrim secukupnya kemudian siladeskrim dioleskan pada bagian lutut yang mengalami nyeri dengan cara seperti ini dan ini dibiarkan beberapa saat sampai mengering sendiri demikian paparan penelitian seladeskrim yang sudah dilakukan dan menghasilkan formula yang efektif yang sudah diuji cobakan pada hewan uji saat ini sedang melakukan uji klinis yang mengikut sertakan subjek manusia diharapkan hasil penelitian ini akan menghasilkan produk inovasi krim fubis ungu sebagai produk obat tradisional berbasis herbal sebagai anti-inflammasi yang efektif untuk radang sendi pada manusia yang siap ke tahap industri siladeskrim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati